What's up physical fans, welcome back to Time Out Plus semua Dubnation hari ini lagi benar bahagia karena timnya mereka waris mengalahkan Milwaukee So why not? Let's do a time out Tapi sebelum itu gue mau say thank you so much kepada semuanya yang hampir setiap harinya nonton time out Time out yang kemarin sudah menyentuh 10.500 views Gila gue udah lama banget sih gak ngeliat time out Kayaknya menyentuh 10.000 views But I'm very thankful, I'm very blessed banget So once again thank you so much Ternyata thumbnailnya Opa LeBron memang sakti sih Untuk membawa viewers lebih banyak Jadi mungkin harus sering-sering thumbnailnya Opa LeBron ke depan nih So thank you so much once again yang sudah support time out hampir setiap harinya Of course guys, kalau kalian merasa kalian time out geng Pastikan kalian abis ini ke Tokopedia-nya Nolibus Kan kita ada seragam terbarunya Time out geng Ini ada logonya warna putih Ini logo time out geng di depan t-shirtnya dan di belakangnya Our favorite tagline yaitu What's up basketball fans Ini keren banget semua gue sih Asli Dan orang-orang selalu nanya Kok Roky itu ngomong apa sih depan video? Basanya belepetan aja Basanya inggrisnya Nah itu kata-katanya Dan ini limited edition guys Ini harganya 175.000 Bahannya enak banget nih Dipake ke mall juga keren Jadi kalau kalian merasa kalian time out geng Jangan sampe kehabisan nih Kalau nanti rugi banget nih Kalian gak bisa gaya lo di mall Kalau kalian pake baju ini Wuh time out geng Wuh sama time out geng Ntar bisa jadi temen tiba-tiba di mall Kalau ketemu But ya jangan lupa And support my brand Nolibus So thank you so much guys Dan kalau gitu kita masuk aja ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Michael Serafim Lakers have a super team? Nope Lakers have a super Lebron Yes Lebron memang super banget sih Di beberapa game ini Menurut gue Dia mencetak 50 dari Eh 50 point di 2 dari 3 pertanyaan terakhirnya Lost Angels Lakers Ayatlah pemain-pemain mudanya Lakers Kasian Opa Lebron Masa Opa Lebron umur 37 Harus banting tulang Harus kerja keras kayak gitunya Kasian bro Tapi pasti Besok gue semangat juga untuk nonton Lakers menang Phoenix So Gue menjagokan Lakers besok untuk menang Kita liat Apakah Lakers bisa back to back win tomorrow Karena kita tau Phoenix gak ada si Si Fitri dan juga kayaknya gak ada Cam Johnson ya So hopefully Lakers besok bisa capitalize Karena gue masih berharap balik Bisa masuk ke playoff I think playoff lebih seru Kalau akan ada Lebron dan juga Anthony Davis nantinya So I'm really really hoping Praying Lakers akan masuk ke playoff Amin So shout out to Michael Serfim Thank you so much for the comment And sekarang kita langsung masuk aja ke topik pertama Of course Clay Thompson Hurtus Talking shit on timeout kayaknya And he had enough today Enough of that shit Dia bilang Dia hari ini mencetak 38 point 6.005 Asis untuk membawa Goldsday Warriors Hari ini mengalahkan Milwaukee Bucks 122 109 Gue memang di kemarin Sempat komplain tentang Shot selection Tentang juga Clay Thompson Memaksain nembaknya Paling waktu lawan Lakers Kayaknya Clay Thompson marah Dan juga kayaknya udah bilang Udah cukup cukup Gak usah dibully lagi Gue sama netizen hari ini And of course Amazing game From Clay Thompson Dia kayak udah keliatan Kayak dirinya dia sendiri sih Hari ini menurut gue Dimana dia pede banget lah Nembak Pokoknya dapet bola Kosong ditembak Depannya Yanis Juga ditembak Depannya Jeruhalo Dia ditembak juga Depannya Wesley Matthew Semua ditembak Sama Clay Thompson Dan bolanya masuk semua Karena Clay Thompson Hari ini 8 dari 14 3 point shot Tapi yang gue bilang Pengen bilang adalah Apakah Clay Thompson Bisa meneruskan Trend ini Kedepannya Apa hanya satu game aja Karena kita waktu itu Juga pernah liat sekali Kalau Clay Thompson Went hot After that Went cold again So Warriors ini butuh banget Untuk si Clay Thompson Bisa konsisten Untuk bisa masuk ke playoff Nantinya Karena kalau Clay Thompson Bisa konsisten Of course Peluangnya Warriors Bisa masuk ke NBA fans Akan lebih besar Tapi yang paling lucu Hari ini Quotenya Yanis Tadi setelah game Si Yanis itu bilang Bahwa Kita udah lupa Sama Clay Thompson Ini mainnya kayak apa ya Dia nembak 2 kali masuk 3 kali masuk 4 kali masuk Tapi kita masih gak ada Urgency untuk jaga Sama Clay Thompson Itu Gue gak ngerti Gimana caranya Saya bisa lupa Sama Clay Thompson Clay Thompson nyatak 5 kali 3 poin Di kuantar kedua Dan juga selesai dengan 17 poin di kuantar kedua Harusnya ada Urgency kayak Oh ini orang yang jaga Harusnya dia jaga Ternyata katanya gak ada Bro Bro gila Itu coach bat Juga apa kabar Itu coach batnya So I think that was kind of That was kind of funny From Yanis Atetekunpao Tapi yang pasti Gue harus kasih kredit Kepada coach Steve Kerr Hari ini Karena menurut gue Biggest adjustment Dia yang melakukan Dengan memasukkan Jordan Poole Ke starting line up Kita tau Wors yang main Butuh scoring Dan dia bilang Udah lah Tiga guard Tiga splash brother lah Masukin aja semua Jadi kalo si Steph off Ada Clay Ada si Jordan Poole Ataupun kalo salah satunya Di double team Masih ada dua lagi Lo bingung kan Mau jaganya gimana Lalu masih ada Andrew Wiggins juga Yang bisa nembak Hari ini Gue gak tau Kayaknya strateginya coach bat Memang untuk matiin si Steph Steph hari ini cuma 8 poin sih Tapi Steph pinter Membiarkan temen-temennya aja Yang on fire Dia gak masalah Dia gak usah nembak Banyak-banyak Kayaknya coach bat bilang Wah gue pengen si Steph maruk nih Kasih attention ke Steph semua Tapi ternyata Malah Jordan Poole Menggila lagi Jordan Poole on fire banget Poole party continues Poole party harinya 30 poin men Hama 10 Eh sorry 5 dari 10 3 poinnya And of course Andrew Wiggins juga Found his strokes today Andrew Wiggins hari ini 21 poin Jadi Menurut gue Hari ini defensive strategy Dari si coach bat Si ngaco banget sih Karena Ya Dia membiarkan si Clay Thompson Dan juga Jordan Poole Dan Andrew Wiggins itu Bisa nembak 3 poin Dan memang Menurut gue Box itu punya problem Dari dulu adalah Membiarkan lawannya Untuk mencetak banyak 3 poin sih So that was really bad Tapi memang Fightnya Bucks Menurut gue Hari ini gak gitu bagus Effortnya mereka Kurang bagus Dibawah Dibawah Biasanya mereka Karena mereka juga Kalah ribang Lawan tim yang Gak tinggi Mereka kalah ribang 55-39 Dan juga Second chance point Untuk Golden State Warriors So the Bucks Need to fix their defense And their efforts Untuk bisa Bagus nantinya Di NBA Playoff Oke berikutnya adalah Alice Caruso is back Dan Bulls langsung Nahan lawannya Di bawah 100 poin Caruso setelah patah Pergelangan tangannya Fracture Waktu itu dijatuhin sama si Grayson Allen Hari ini Dapet standing ovation Waktu masuk di quarter pertama Zara pun juga gue yakin Pasti seneng banget Melihat Caruso udah kembali lagi Hari ini langsung 29 menit Mencetak 11 poin Bulls pun juga menang 1-1 91 Tapi emang peran Caruso Di defensenya Bulls Langsung berasa banget sih Dari intercepting bola Lalu juga kasih tau temen Yang rotasi defensenya kemana Di game kali ini dia Empat steals Dan juga ada satu blocks Defensenya Bulls Jauh lebih aktif Dan juga lebih Engage Dengan adanya Caruso Satu Satu orang doang Satu orang doang Di defense nambah Dan itu berpengaruh banget Dan gue yakin Defense Lakers Dan juga Organisasi Lakers Pasti pushy banget Yang melihat Caruso Bisa segitu Segitu pengaruhnya Untuk defense Chicago Bulls Kita tinggal nunggu Lonzo balik Kalau nunggu Udah Lonzo udah balik Menurut gue Chicago Bulls Walaupun gue bilang Waktu itu mereka Belum jadi contender Tapi menurut gue Iya bisa lah Ngeramein dikit lah Kalau ada Lonzo Bulls ya Hari ini Cavaliers Memang gak ada Markkanen Gak ada Jared Allen Gak ada Karis Levert Tapi menurut gue This is still an impressive win Untuk Chicago Bulls Karena mereka juga Gak ada Zach Levine The Rosen of Day Hari ini nembaknya 9 dari 26 Selesai dengan 25 poin Tapi untungnya kebantu Sama Hadire Caruso Dengan defense tersebut Dan Fudge hari ini Of course Double-double Lawan Evan Mobley Dia mencetak 20 poin Dan juga 14 Rebound So Chicago Next week Kita akan ada di Chicago Next week We're coming to Chicago Oh my god I cannot wait though Tanggal 21 nanti Kita nonton Chicago Lawan Raptors Straight from United Center Ditunggu untuk travel For basketballnya Oke Minnesota Timberwolves Hari ini pick up A big win Gila Mereka ngalahin Miami Heat Number 1 City East Mereka kalahin 113-104 On the road Dalam 4 season terakhirnya Rekornya lumayan loh 71 Lawan Miami Heat Si Timberwolves Emang pembunuh Hit ini kayaknya Balance offense banget Untuk Timberwolves Mereka ada 8 pemain Yang double figures Double Double digit poinnya Jalen Noel jadi top scorer Dengan 16 poin Lalu Ant-Man dan juga Cat masing-masing 15 poin T-Wolves sekarang ini Menang 8 Dari 10 pertandingan Terakhirnya mereka Mereka cuma ketinggalan Satu setengah game aja Dari seat number 6 Yaitu Denver Nuggets T-Wolves jauh juga tahun ini Kayaknya mereka kan bisa Masuk ke NBA playoffs Menurut gue sih Chris Finch ya Pelatihnya mereka Pelatihnya mereka juga Menurut gue pinter banget Katanya tadi sebelum pertandingan pun Film sessionnya panas banget Arju antara Chris Finch Dan juga Cat Dan itu menjadi motivasi Katanya Untuk bisa memenangkan game Kali ini Dan dia katanya Chris Finch juga gak bisa tidur Katanya mikir Jalen Noel gak main Main magic Dan itu kenapa Dia memainkan Jalen Noel Karena menurut gue Memang Jalen Noel dan Nasrid lah Yang menjadi unsung hero-nya Di pertandingan kali ini Tadi Cat itu sempat foul trouble Nasrid masuk Langsung 11 poin 10 rebound 3 steals Dan 2 blocks Boleh gila Itu solid banget sih And he was very physical Untuk bisa match the intensity Of the Miami Heat's defense Hari ini So Man Really happy to see The Timber Wolf men Benar-benar sukses banget sekarang ini Of course Jalen Noel Is just a walking buckets For real And speaking of walking buckets Jordan Clarkson men Hari ini karir high 45 poin weh Bahwa Jazz menang 134-125 Atas Sacramento Kings Boyan juga hari ini 26 poin Untuk Utah Jazz Hari ini Utah Jazz gak ada Rudy Gobert Tapi untungnya mereka lawannya Sacramento Kings Bisa menang Itu aja sih yang gue ingin bahas Dari NBA Karena kita pindah ke IBL sebentar Govinda Hari ini mencetak 8 Dari 11 poinnya Di kuartal 4 Membawa Plita Jaya Bakri Basketball Mengalahkan Ranspik Basketball Dengan skor 72-67 Tadi di kuartal 3 Sempet seru ya Dimana Rans sempet ketinggalan Lumayan jauh Terus di kuartal ketiga Meltdown si PJ Collapse Di outscore sama Rans 24 sama 5 Awalnya ada Bima Rizky on fire Lalu ada Oki Wira Yang 3 point play Lalu Akim Scott juga Nembak sama layup masuk Terus tiba-tiba Dan Itu tiba-tiba Rans Langsung unggul Kovala 4 poinan Tapi di kuartal keempat Coach Ito Bisa menenangkan PJ lagi Demar Hill I like this guy Demar Hill Defense juga oke Tapi Govinda tiba-tiba 3 point 2 kali Lalu juga ada Leap Malah terlihat lagi ya Dia 8 poin Dan menurut gue Momentumnya tadi dimulai Dengan 3 point yang Govinda sih Dan juga asis dari Demar Hill Dimana akhirnya PJ Bisa membalikkan keadaan lagi Dan memenangkan game kali ini Anda kira perasaan apa Jadi top scorer dengan 15 poin Demar Hill Ini Ininya gak ya Debutnya gak ya Kayaknya ini debutnya deh 14 poin 7 rebound And Dia tenang banget Menurut gue Dia bisa ngatur serangannya Si PJ Itu juga enak banget Dia gak buru-buru Dia bisa lihat Situasi di lapangan I think this is a great pick up juga Untuk PJ Ya Dari Ranspik basketball Bima hari ini Gila lah Bima Rizky 22 poin 8 dari 9 Tembakannya 6 dari 6 3 poinnya Tapi sayangnya Memang hari ini Ranspik belum bisa menang And Akim juga not bad Akim hari ini 18 poin This is their second straight loss Kita tau Mereka sangat kehilangan sekali Shane Hayward ya Untuk defense Defense mereka Kita lihat nih Gak ada Shane Hayward 3 game lagi nih Apakah at least Rans bisa ngambil 1 atau 2 pertandingan lah At least sebelum masuk ke IBL playoff nantinya Oke Itu yang kita akan bahas Sekarang kita masuk ke prediksi Kembali hancur prediksi gue Karena Milwaukee Bucks Dibantai sama Golden State Warriors hari ini Oke besok gue gak mau Baya pusing Biasanya ada 8 pertandingan Gue langsung pilih aja Gue akan memilih New York Knicks Besok untuk bisa Gak mengalahkan At least bisa cover Melawan Brooklyn Nets Besok itu Knicks plus 5 setengah Knicks akhir-akhir ini Kayaknya lagi bagus sih Akhir-akhir ini kayaknya lagi bagus Mereka kayaknya gak mau kalah Juga dari Brooklyn Biasanya gue main di Brooklyn Lumayan nafsu sih Apalagi Julius Randle sih Jadi gue expect Biasanya game-game akan ketat ya Apalagi besok Brooklyn juga Gak ada si part-time Part-time player-nya Gak main Besok si Kyrie Irving So Mendingan kita pilih Knicks aja lah Plus 5 setengah So good luck everybody Kita masuk ke top style Top style Hari ini cuma ada satu aja sih Paling juara Biasalah Si PG Tucker yang mau pake Air GZ2 NRG Solar Red Gak ngerti sih Ini enak apa Gak buat basket sih Tapi Loss really cool Ini adalah Satu sepatu yang Paling mahal mungkin ada di dunia ya And top place Kita mulai dengan Will Barton dulu nih With the fake and slam Against the Toronto Raptors Dan berikutnya ada Kyle Worry nih Yang lempar Eliyup ke BAM And BAM mendapatkan foul Plus the dunk And Dwayne Washington Ini nyesel nih dia Lompat kena dunk Sama Devin Vazelle Dan terakhir nih Best dunk of the night Gila ini keren banget dunknya Isaiah Jackson sih Di depannya Zach Collin Kasih banget Zach Collin Kena poster ya And Play of the day Of course kita akan memilih Josh Hart Hari ini yang karir-harir Dengan 44 poin 6 dari 9 3 poinnya 8 rebounds 6 assists And 4 steals Just a complete game Dari Josh Hart Untuk membawa Portland Mengalahkan Washington Wizards 127-118 And that is why He is our player of the day Time out gang Itu dulu untuk time outnya Thank you so much Yang sudah nonton secara full Dan tidak skip iklan sama sekali Really appreciate everybody Gue belum tau Di kapun live stream lagi Ini udah lama juga Kita gak live chatnya Kangen juga Live chatan bareng sama kalian semua Besok pagi itu Gue ada rencana Untuk interview Pemain yang Calon dari Calon MIP Di IBL Yaitu Hanky Infani Hopefully it's gonna be fun Hopefully dia orangnya lucu Hopefully interviewnya bisa seru Kalau kalian ingin nanti pertanyaan Kalian bisa tulis aja Di Instagram story gue Gue ada post Question box So Yeah time out gang Itu dulu Selamat menikmati hari minggunya Gue MU MU bilang 32 Gue hampir lupa MU 32 Cristiano Ronaldo Hat-trick kemarin ini Gak mau kalah sama Lebron Gak mau kalah sama Lebron Mantep banget See you Apa sih gimana jalan See you So time out gang Thanks so much for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax